Di tengah fluktuasi harga garam, petani garam di Brebes tidak perlu lagi khawatir harga garam anjelok lantaran hasil paninnya tidak terserap di pasaran. Melalui mesin washing plane di sebuah pabrik pengolahan garam yang berlokasi di desa pesantunan kecamatan Brebes, garam kasar dari petani mampu diproses menjadi garam konsumsi yang memiliki nilai jual tinggi. Sebelumnya harga bahan baku garam yang diserap dari petani Rp650 per kilo. Dan setelah melalui pengolahan dengan washing plane, garam ini bisa dijual seharga Rp1.300 per 100 gram. Dinas Kelautan dan Perikanan Brebes mencatat potensi garam di Brebes cukup melimpa. Total produksi garam tiap tahun bervariasi tergantung cuaca. Sebenarnya kendala penyerapan garam raya itu adalah di harga. Makanya pemerintah melalui Pak Menteri Kelautan dan Perikanan selalu mengusahakan bagaimana meningkatkan kualitas. Salah satu yang bisa kita lakukan adalah dengan membuat pabrik kecil-kecil seperti ini. Walaupun kecil tapi kapasitasnya sudah Rp6.000 sampai Rp6.500 ton per tahun. Sebenarnya ini sudah punya nilai kurni yang cukup besar. Alhamdulillah untuk kebutuhan garam petani yang ada di Kabupaten Brebes. Baik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Brebes maupun di Kabupaten Brebes. Ini bisa terpenuhi karena luasan lima kecamatan pesisir ini. Semua kecamatan memproduksi saat musim kemarau. Sejak beroperasi garam konsumsi ini pun sudah dilirik oleh pembeli dari luar daerah Jawa. Kualitas produk di sini bagus, dari kooperasi Mekarsari bagus. Kalau nggak bagus kami nggak mungkin ngambil. Iya, sesimpel itu. Artinya ini akan dipasarkan di. Untuk pertama kali ini Kalimantan dan kami insya Allah komitmen akan kami sebar seluruh Indonesia. Kewatiran akan anjeloknya harga garam kini beransur bisa teratasi. Karena produk mereka akan terserap semua untuk dibuat garam konsumsi. Imam Suripto Brebes, Jawa Tengah. Terima kasih telah menonton!